Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kami channel Raygarden channel yang membahas seputar tanaman pada kesempatan ini saya akan membahas tanaman sayur hidroponik saya sayur selada yang saya tanam di pipa berukuran 3 inch saat ini saya menanam selada jenis selada bejo anizel yang usianya kira-kira sudah 1 bulanan lebih sudah sebesar ini kemudian nutrisi yang saya gunakan yaitu nutrisi abemix merek good plan yang bisa kita dapatkan di toko tani selanjutnya tanaman hidroponik ini atau tanaman selada ini saya berikan naungan berupa atap UV seperti ini jadi dia tidak terkena hujan ya oke sekarang kita akan lihat berapa ppm nya atau berapa nutrisinya ada pun alat yang kita gunakan yaitu tds meter seperti ini tds meter untuk mengukur kepekatan pada nutrisi yang kita gunakan oke nutrisinya sekarang 542 jadi biasanya kita menggunakan kepekatan itu untuk tanaman jenis selada sebesar 800 sampai 1000 ppm jadi karena disini ppm nya 544 akan kita tambah mungkin besok pagi akan kita tambah nutrisinya sebelum tanaman hidroponik ini tanaman selada ini berada di pipa 3 inch kita biasanya melakukan proses permajaan oke nah ini adalah proses permajaan nya berada di pipa 2 inch sekarang kita cek nutrisinya berapa untuk nutrisinya ada 1200 biasanya kalau lebih 1000 kita akan tambah airnya supaya nutrisinya bisa ke angka 800 sampai 1000 ini yang sudah kita panen dan nanti kita akan lakukan pembersihannya oke kita review kembali tanaman selada anizal ini jadi tanaman selada anizal ini merupakan selada impor sekarang usianya kira-kira 1 bulan lebih daunnya lumayan lebar tapi keriting pada daunnya tidak terlalu banyak tapi sangat mudah sangat mudah tumbuh di tempat kami di daerah yang cukup panas seperti ini sangat mudah tumbuh mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nantinya bisa komen di kolom komentar nanti akan kita jawab bersama apa-apa saja yang menjadi permasalahan dalam bar hidroponik terus air yang kita gunakan biasanya kita menggunakan air sumur kita tidak menggunakan air PDM karena air PDM biasanya mengandung kaporit yang kurang bagus untuk tanaman dan saya biasanya tidak mengukur PH karena kita tidak punya alat jadi kita hanya menggunakan TDS untuk mengukur PPM saja mungkin itu saja dari saya sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.